Dari 70 orang anggota perguruan pencak silat yang diamankan, 11 orang anggota ditetapkan tersangka oleh petugasat reskrim Polres Ngawi. Terkait dauran antar perguruan pencak silat yang terjadi di desa Wonosari, Kecamatan Sinek Kabupaten Ngawi pada selasa dini hari lalu. Dari 11 tersangka pelaku pembakaran dan penganiayaan, 4 orang pelaku lainnya masih anak-anak di bawah umur, sehingga masih dalam pembinaan. Selain menetapkan tersangka, petugas juga menyita dua sepeda motor yang dibakar, batu dan kayu yang digunakan pelaku saat terjadi tawuran. sebagai barang bukti. Kapolres Ngawi, AKBP Argo Viono menjelaskan, tawuran antar perguruan pencak silat terjadi usai salah satu perguruan pencak silat mengadakan acara tasakuran di desa setempat. Usai acara rombongan anggota pencak silat itu, menggeber sepeda motornya, sehingga terjadi gesekan yang mengakibatkan penganiayaan dan pembakaran sepeda motor milik anggota perguruan pencak silat lainnya. Saat itu setelah diinformasikan oleh masyarakat, tentunya dari jajaran komunis yang segera menuju lokasi, dan pada saat itu di dini hari, pukul empat itu memang dari Poles Ngawi, mengamalkan kemampuan sekitar 168 orang, kemudian kami klasterkan kembali, kami periksa yang memang berkaitan secara langsung ada sekitar 70 orang. Dari 70 orang ini memang tidak semuanya terlibat, sehingga peranan-peranan ini kami keruncutkan lagi, tersisa 11 orang yang memiliki peran signifikan, sehingga terjadinya kejadian tersebut. Barang bukti yang diamankan, Mbak? Ya ini, seada di sini ada batu, ada balok, kemudian ada buti cat di handphone yang mengajak turut serta dan sebagainya. Helm, motifnya masuk dua motor yang dibakar dulu, Mbak? Iya, betul. Kalau motifnya ada? Ya, tadi tentunya motif ini yang sedang kita dalami, tapi analisa kebentukan awal mungkin terpicu, karena tadi biasanya karena secara berkelompok ini ikut-ikutan, saya ikut-ikutan, ada yang berpokasi, sehingga disitulah terjadi suatu gesekan itu tadi. Ini mengalami melibatkan perguruan silat atau gimana? Melibatkan perguruan silat atau gimana yang diamankan? Ya, jadi tidak ada keterlibatan langsung, tapi memang kegiatan pada malam hari itu adalah kegiatan tersebut. Seperti itu. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dicerat dengan pasal 1.70 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang penganiayaan dan pengerusakan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Dari Ngawi, Adi Susilo, Pernambu KUHP Dari Ngawi, Adi Susilo, Pernambu KUHP